hai assalamualaikum balik lagi dengan channel youtube alvin murni apa kabarnya hari ini teman-teman semoga sehat selalu ya di video kali ini saya akan bikin kalio daging atau gulai daging dicampur dengan kentang ini enak sekali teman-teman kamu wajib coba ya nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai dan jangan lupa dibantu subscribe like, komen, dan share channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih selanjutnya mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman disini bahan-bahannya telah saya siapkan dan sudah saya tulis disini ya agar kamu lebih mudah untuk mencontohnya ini ada daging sapi 1 kg sudah saya bersihkan kemudian ini untuk bumbu halusnya ada cabai merah bawang merah ada jahe lengkuas ada kemiri dan bawang putih ada daun salam daun jeruk cerih dan daun kunyit kemudian ini akan kita haluskan ya kalau teman-teman mau tambah cabai rawit juga bisa kita tambahkan secukupnya ini ada kunyit bubuk ketumbar bubuk lada bubuk garam dan penyedap rasa kemudian ini ada santan 1 liter ya dari 1 buah kelapa kemudian akan kita campur dengan kentang sebanyak 1 kg kalau teman-teman tidak mau campur juga boleh kemudian kita siapkan wajan kita iris bawang merah dan bawang putihnya ya secukupnya saja untuk tumisan ini kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya ini sampai layu ya teman-teman sampai keluar wanginya nanti setelah wanginya ini keluar bumbu yang tadi kita haluskan kita tambahkan ke dalam tumisan bawang ini ini bumbu yang tadi kita haluskan ya kemudian dimasukkan semuanya nah ini akan kita tumis nanti sampai bumbu halus ini benar-benar tanak ya teman-teman agar rasanya itu lebih keluar sambil sesekali kita aduk ya agar semuanya merata dan tidak ada yang bagian yang gosong oh ya tidak lupa ya kita tambahkan daun kunyitnya cerai daun salam juga daun joruknya kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dan ini akan kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang teman-teman kemudian kita tambahkan dulu ya kunyit bubuknya ketumbar bubuk dan lada bubuknya kita aduk lagi lanjut kita tambahkan garam dan penyedap rasanya kita aduk lagi nah semuanya sudah tercampur ini akan kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang nah ini kelihatan sudah matang ya teman-teman bumbunya nanti kalau bumbunya ini sudah matang wanginya akan keluar wangi dari bumbu-bumbunya ini akan terasa kemudian setelah itu kita masukkan ya daging sapi yang tadi kita siapkan teman-teman daging sapi ini tadi saya beli sebanyak 1 kg saya potong langsung di tukang dagingnya ya biar ukurannya nanti sama dan sampai di rumah saya tinggal membersihkannya saja lagi kemudian ini akan kita aduk-aduk dan akan kita tumis sampai dagingnya ini menyatu dengan bumbunya dan bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam dagingnya ini teman-teman menumisnya ini sambil sesekali kita aduk ya agar bagian bawahnya ini tidak gosong nah ini sudah meresap ya teman-teman bumbunya cuman ada sedikit air keluar dari dagingnya ini tapi tidak apa-apa kalau kamu mau kuahnya ini agak sedikit kering ditumis lagi sampai kuahnya ini kering tapi kalau tidak juga tidak apa-apa lanjut kita tambahkan santan tadi teman-teman santan ini dari satu buah kelapa ya sebaiknya kalau teman-teman bikin gulai daging atau kalio daging seperti ini ini dari kelapa murni ya jangan dari santan instant itu kurang enak kalau dari kelapa asli itu rasanya lebih gurih menurut saya dan lebih enak saja kemudian ini akan kita masak ya sampai kuahnya ini sedikit menyusut nantinya dan seluruh bumbunya ini meresap dan juga dagingnya ini nantinya empuk di masaknya sambil sesekali diaduk ya teman-teman agar di bagian bawahnya ini ini tidak kosong dan juga santannya tadi tidak pecah santan di sini ini sudah tercium wanginya teman-teman wanginya sangat enak sekali sudah sangat nikmat sekali seperti ini tapi saya maunya ini lebih masak lagi dan kuahnya ini lebih goreng dari ini lanjut kita tambahkan ya kentang tadi ini sudah saya potong-potong ini kentangnya ini sebanyak 1 kg tadinya sudah saya bersihkan dan juga saya potong-potong ini akan kita lanjut kita masak lagi sampai kentangnya ini benar-benar matang nanti setelah kentangnya ini matang dan kuahnya ini sudah menyusut itu sudah bisa teman-teman koreksi rasa ya nanti mana tahu rasanya ini ada yang kurang bisa kita tambahkan nah ini sudah mendidih lagi kentangnya sudah sedikit matang ya kita masak lagi selama lima menit lagi baru nanti akan kita salin jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman bagar bagian bawahnya ini tidak gosong nanti kalau gosong di bagian bawahnya dia akan mengurangi rasa dan akan kurang enak nah teman-teman juga silahkan ya di koreksi rasa jika sudah seperti ini nah jika rasanya ini sudah pas nantinya ini sudah bisa kita angkat dan akan kita salin teman-teman tapi kita biarkan dulu sebentar selama lima menit sampai kuahnya ini sedikit menyusut kelihatan ya ini dagingnya sudah empuk teman-teman lanjut kita salin lagi ya ke piring saji nah ini dia menu kita hari ini gulai daging atau kalio daging dicampur dengan kentang ini masakan khas orang Minang ini enak sekali rasanya pedes nikmat dan gurih dari santan ini sangat kerasa sekali dagingnya empuk bumbunya meresap sangat lezat sekali kamu semua wajib coba ya teman-teman jika sudah menonton video ini gampang kan teman-teman cara bikinnya daripada kita beli di luar mahal lebih baik kita bikin sendiri nah terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe channel youtube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih assalamualaikum jumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati